Selamat pagi Terima kasih kepada Pak Martin dan juga seluruh tim di belakang Aramakun sendiri yang sudah memberikan yang terbaik kepada sisa kuat. Dan saya juga terima kasih untuk semua crew yang terlibat. Thank you untuk berada di sini juga dan please kalau ada dengan saya. Sama saya yang sama, Serenoran sama Darulipis. Di sini saya berperan sebagai rumpet. Saya Partina Negra di sini berperan sebagai aseng. Dan saya berperan sebagai Umi Layla. Halo semuanya, selamat sore. Aku Rahman Patricia. Aku berperan sebagai Sheknoe. Saya Afi Basalamat dan Umi Amati. Hai, saya Patricia Ngo berperan sebagai diri saya sendiri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ampun, gue sih sangat optimis ya. Maksudnya... Dari ngelihat skripnya waktu itu, memang ini udah beda banget sama alat maklum yang pertama. Emang ini ceritanya tuh lebih berwarna, speednya lebih kenceng, terus isian komedinya tuh padet tapi ringan gitu kan. Kita kayak nggak ada jedah untuk kayak cerita terputus seperti itu. Cut to cut-nya tadi keren banget. Gue tadi sampe berkali-kali bilang, ini kelas film sih gitu. Wah, pas tadi udah nonton 3 episode itu kayak bukan nonton series, sejujurnya itu kayak nonton film gitu ya. Ya bener-bener semuanya mulai dari gambar, lokasi, semua pemainnya juga keren-keren banget gitu kan. Dan kayak rasanya tuh nggak pengen berhenti nonton, karena bagus dan lagi enjoy banget sama jalan ceritanya semuanya. Pokoknya tok banget deh nggak ngerti lagi, pokoknya keren banget. Gue udah nonton dan menurut gue bagus, hebat emang editornya, hebat pasti editornya nih mantep deh. Semuanya bagus, pemain-pemain juga semuanya bagus-bagus, lucu dan gue sih terhibur. Perasaan bisa join lagi di Arab Maklum 2 seneng banget, karena terus terang ini salah satu series favorit aku. Karena komedi dan setiap syuting tuh fresh banget, terus seru, terus ketawa-ketawa, terus menghibur sekali. Jadi seneng banget diajakin lagi di Arab Maklum 2. Setelah melihat tayangan Arab Maklum 2 tadi, lucu banget kesannya sama kayak Arab Maklum 1. Dan aku berharap penonton juga menganggapnya akan lucu juga, dan aku berharap ini akan lebih lucu dan lebih banyak yang nonton dari Arab Maklum yang pertama, amin. Kesan-kesannya happy banget bisa join di Arab Maklum 2, ya kan? Apalagi ini yang pertama udah sukses banget, 12 juta penonton, ya kan? Number one, Watch Invasion Plus, wow. Jadi pastinya kalau Arab Maklum 2 ini, walaupun bagian kecil doang, tapi aku seneng banget. Tentu merasa terhormat, happy, excited, karena akhirnya bisa bekerja dengan tim yang gue suka. Jadi gue merasa kayak diterima juga sama temen-temen. Hasilnya gambarnya bagus, editnya oke, dan reaksi dari penonton yang aku dengerin juga mereka excited, happy, ketawa. Halo, saya Flavia Gisela, saya adalah penulis dari Arab Maklum untuk season 1 dan juga season 2. Aku seneng banget dengan respon masyarakat terhadap Arab Maklum ini, yang sistem pertama itu sampai 12 juta penonton, ternyata orang-orang pada suka. Dan maksudnya komedinya dapat banget, terus mengenai bagaimana tradisi Arab bertemu dengan tradisi modern gitu. Halo, nama gue Audrey Stefanus. Nama aku Vivian. Pendapat aku sih seru banget ya, terus lucu juga. Pokoknya menghibur banget deh. Kalau pendapat gue, tadi udah nonton semuanya keren banget, gokil banget. Halo, saya Daud. Halo, saya Jerome. Seru sih, gokil abis pokoknya. Jalan ceritanya juga nggak bosenin sih, emang bikin ngakak aja pokoknya. Halo. Jadi kalau menurut kalian gimana nih tadi filmnya? Super funny. Itu bener-bener dari awal sampai akhir. Itu pasti kocak terus. Kita nggak dikasih break buat ketawa. Buat nggak ketawa, sorry. Oke. Kalau menurut kalian? Tama, pecah banget. Seru banget ya. Halo. Lucu. Seru. Nggak nyangka bisa selucu itu. Lucu banget. Ketawa banget sih kata aku. Itu adegan yang di pantai, pokoknya di pantai lucu semua. Pokoknya yang banyakan astagfir, semakin banyak astagfirullah semakin lucu. Apa-apa? Udah semuanya lucu ya. Sebenernya tujuan awalnya hanya untuk menghibur ya. Dan kita juga mungkin baik aku sebagai pemain ataupun sutradara atau semua yang terlibat juga agak sedikit kaget dan nggak sangka juga sebenarnya bahwa Alhamdulillah kita diterima dengan segitu banyaknya jumlah penonton. Tapi yang lebih kita inginkan adalah ini bisa menjadi satu hiburan yang bisa membawa kebahagiaan buat siapapun yang nonton. Gitu aja sih. Untuk Aramaklum Season 2 ini harapan gue adalah orang bisa ikutan tertawa bersama kita yang juga ikutan membuat. Mudah-mudahan ya bisa lebih dari 12 juta penonton. Karena secara tayangan, secara cerita ini fresh. Karakter baru banyak yang masuk. Bisa menjadi hiburan keluarga yang menyenangkan. Semoga penontonnya makin banyak. Cepat-cepat bikin filmnya. Jangan lupa kalian tonton Aramaklum Season 2. Aramaklum 2. Langsung download Vision Plus sekarang supaya kalian bisa nonton Aramaklum Season 2 langsung 8 episode. Hanya di Vision Plus. Terima kasih. Terima kasih.